Maka itu saudara-saudaraku ketika tadi sore ya saya melihat tayangan di kanal milik sahabat kami Pada Suka TV asli ya Pada Suka TV asli karena sekarang katanya ada beberapa Pada Suka TV Pada Suka itu nama daerah juga di daerah Jawa Barat ya di Bandung itu ada namanya daerah Pada Suka Jadi setelah melihat itu saya terkaget dan saya memaklumi kenapa Kang Solihin yang merupakan santri tambak beras jombang Yang mana beliau adalah secara silsilah keilmuannya naik ke bawah pasubullah Dan bawah pasubullah adalah inisiator berdirinya Nadatul Ulama Beliau sampai menangis di sisi pusaranya Pembelok sejarah Nadatul Ulama Segera datang ke tambak beras Bersimpu di bawah hap Minta maaf Untuk berhenti Membangun narasi Memaksakan pembelokan sejarah Nadatul Ulama Karena itu adalah tidak benar Mohon maaf Habib Lutfi Segera datang ke tambak beras Bersimpu ke bawah hap Meliau yang sesungguhnya sebagai pelaku sejarah Penggerak Dan pendiri Nadatul Ulama Dengan restu Haduti Syekh Muhammad Ashimah Syari Apuran Bahwa hap Yun Ridho Nikola Sebagai santri pancerenggan Pengen lurus akan sejarah Bismillah Para pemirsa sekalian Saya sekali lagi dapat memaklumi perasaan hati Atau guncangan jiwa Atau emosional dari Kang Solihin Karena memang beliau santri sana Dan tahu dengan nyata Bahkan ada bukunya Sejarah berdarah-darah Jiwa raga dari Bahwa hap asbullah Di dalam mendirikan Nadatul Ulama Tiba-tiba dibelokkan Saya memaklumi itu Di luar konteks hal lainnya ya Wa kuala rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Man salaka torikon Yaltamisu fihi ilman Sahalallahu Lahu torikon Ilal jannah Amma bu'an Yang kami muliakan Beliau Rumau piyai Mbah yai Mufit sa'atullah dari Kelaten Lio Yang kau lemuliakan Kanjeng raten Tumenggung Fakih Wiratiningrat Dan segenap Poro yai Anggota PWI Dari kabupaten Kelaten Jawa Tengah Yang rawuh Ke Surabaya Di studio kita ini Yang sangat-sangat kami Hormati dan ta'atimi Para pemirsa Dan pendengar sekalian Semoga senantiasa dirahmati Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Malam hari ini Kita kedatangan tamu agum Seorang sepuh Bini sepuh Orang Jawa Asli Yang paling berbahaya Bagi Habib Lutfi bin Yahya Paling berbahaya Tidak hanya bagi Habib Lutfi bin Yahya Tetapi bagi semua Habib yang ada Alhamdulillah Kehormatan yang Sangat-sangat tinggi Kami rasakan Atas kerauan beliau Yang sepuh Rawuh ke yang muda Di tempat kami Sangat sederhana ini Sugeng rawuh ya i Di tempat kita yang Seperti ini Semoga Masuk di hati Karena beliau KRT Fakih Yang menunjukkan ini Dan Alhamdulillah Bisa terlaksana Pada hari ini Semoga Silatur Rahmi Dapat menambah berkah Usia Yusufo Panjenengan Dan berkah Rizki Kebahagiaan Panjenengan Sekeluarga Amin Allahumma Amin Kita Akan berbincang-bincang Dengan tokoh Sepuh Dari Kelaten Jawa Tengah Beliau akan Mengutarakan Secara bloko Suto Apa adanya Tanpa Teding Aling-aling Tanpa Ada yang ditutup-tutupinya Menggu Ramayai Dengan Sapa Semua Pemirsa yang ada Di seluruh Indonesia Dan bahkan dunia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alladzi Arshadana Ilha Buatih Wajajarana Amma Siyyatih Ashadu An la ilaha Illallah Iqraram Bi wahda Niyatih Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah Iqirafam Bi Nubuwatih Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Nil Fatih Lima Uhliq Wal Khatimi Lima Shabab Nasir Ilhaq Bilhaq Wal Hadi Ila Suratika Ustaqim Wa Ala Alihi Hak Bedri Wa Miktar Al Azim Allah Ta'ala Inna Inna Al-Ladhina Kazzabu Bi Ayatina Wa Staks Baru Anha La Tufattah Lahum Abu Abu Shama' Abu Abu Shama' Iwala Yadkhuluna Jannata Hatta Yalijal Jamalufi Alhamdulillah Alhamdulillah Malam ini Saya Mbah Mufid Kilaatul Rahim Ketempat Guru Kita Yai Nur Ikhya Sebaliknya Bukan Guru Murid Penjenengan Yai Malam Ini Saya Disuruh Berkata Brokosuto Apa Adanya Saya Hanya Mengenalkan Apa Kata Bapak Saya Bapak Saya Bernama Syakdullah Jailani Bin Bin Ridwan Bin Mu'min Bin Ahmad Omar Bin Ismangil Bin Rifangi Bin Raden Bagusa Songko Bin Raden Masa'id Alias Sambernyowo Dari Bapak Saya Yang Diberi Gelar Mbah Hasim Asngari Bernama Sawung Gali Dari Dulu Tahun 69 Jadi Saya Kalau berbicara Orang Yahudi Tidak seperti Ghusfakih Yai Ikhya Yai Imad Dan lain Semuanya Apa Kata Bapak Saya Dimulai Waktu Saya Diajak Ketua Ansor Di Solo Habib Anies Terus Di Pekalongan Waktu SBY Di Pekalongan Ulang Ya Kau Ndili Maaf Bapak Saya Bahasa Jawa Ndili Lutfi Kok Ndili Kurang Menggawean Tapi Anies Pun Juga Begitu Terus Waktu Saya Nga Dari Kodmil Quran Santri Nga Turing Balik Maaf Karena Sudah Meninggal Dunia Alwi Ahmad Asgab Semarang Ujur Kam WNK Wah Tuhan Dulya Nabi Dulya Yahudi Serang Setelah Itu Bawa Cerita Karena Saya Pernah Tahun 69 Itu Bapak Saya Nempelengi Orang Pasar Pasar Triwon Pasar Jualan Petis Petis Bapak Men Badung Sidik Bedulanan Bapak 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 Kasian Saya Bila Nanti Laris Kali Nabi Tidak Nabi Apa Pendatang Yahudi Di Tamplek Sekot Pendatang Yahudi Tantai Tidak Tidak Bahasa Dua Ya Apak Saya Setelah Itu Bapak Cerita Terus Cerita Bahwa Yang Menderikan Robito Ba'alawi Indonesia Semuanya Yahudi Barisan Barisan Penjahat Tinggalan Belanda Sudah Pak Saya Semuanya Yahudi Dikubur Pun Orang Orang Yahudi Ba'alawi Tanah Nusantara Tidak Akan Merima Maka Mbak Mufit Siap Bermubalah Bungkar Kuburanya Bapaknya Semit Bungkar Kuburanya Bapaknya Rizik Sihab Bungkar Bapaknya Luthi Bin Yahya Mbak Luthi Bin Yahya Semuanya Bosok Laporkan Kepada Polisi Kalau memang Tidak Bosok Mbak Mufit Memfitnah Saya Beralih Bahlah Semua Ba'alawi Yang Dikubur Di Tanah Nusantara Ini Ini Tidak Kan Terima Saya Yakin Dengan Cerita Bapak Saya Dari Sultan Aulia Syabu Qadil Jailani Sebelas Wali Yang Nyunggi Bumi Di Nusantara Ini Sama Sita Banyak Yahudi Yang Yahudi Yang Yahudi Ghawe Piyan Sak Ndonyong Sak Ndonyong Kus Piyan Yang Yahudi Kabeh Duit Wajib 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 Yahudi Yahudi Rajani Sak Sak Rajani Wajib Yahudi Kata Pak Saya Mau Yahudi Sudah Banyak Piyan Piyan Di Seluruh Dunia Nanti Di Tanah Jawa Ini Juga Akan Muncul Piyan Piyan Rasulullah Sallallahu 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 Sekarang Sekarang Banyak Wiswayai Bakal Muncul Piyan 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 Kanjing Nabi Rajani Yahudi Kudajal Nek Rajani Awai Dih Kujan Nabi Muhammad Sallallahu 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 Ini Kalah Kalah Sebab Pulih Disik Imam Madi Sedani Rodajal Imam Madi Sambal Dih 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 Tanah Jawa Ngawi Alas Ngawi Alas Setonggo Ngawi Virali Setelah Munggah Kajinong Mekah Semuanya Kata Bapak Sah Jadi Ba'alawi Yang katanya Zuliah Rasul Itu semuanya Apus Apus Konpirasi Semapai Semalus Sano Bapak Ditangkep Menang tahanan Bapak Ditangkep Menang tahanan Mbak Jajanan Tapi Sipir-sipir Dih Habis Semuanya Berarti Pura-pura Menyerah Belani Umat Jamaah Peluarga Supaya Ditangkep Manut Tanya Sah Kalau ditangkep Manut Dintek Ini Konusuan Pak Tapi Tantai Tahanan 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 Kono Mungkin London Buna Ngaran Malaysia Ngerpi Ngaran Malaysia Ngarai Pak Sakerah 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 Ngarai Masuk Tahanan Langsung Disitu Ketak Pedot Semuanya Mati Habis Senjata Serakan Negoro Fotonya Kok Yoh Nggak 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 Karena Saya Punya Rumah Sendiri Baru Tiga Tahun Udanan Terus Indah Belum Sadari Mudah Sampai Anak Cucu Saya Belum Punya Rumah Sendiri Baru Tiga Tahun Dibikan Santri Cepeda Pun Dibikan Santri Berani Miskin Demi Umat Tidak Takuti Buk Bukun 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 Wali Uang Nekat Bapak 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 Semua Ba'lawi Yang berdiri Tahun 1928 Itu Semuanya Barisan Barisan Yahudi Sekarang sudah terbongkar Malah Yahudi Askenazi Nah itu Gen penjahat semuanya Makanya Pion-pion sekarang sudah muncul Ada Laskar Ada Laskar Wali Songo Jadi Untuk para pion Harus berjuang Berani mati untuk melawan Karena kita Sudah dinas Menjadi pionnya Kanjeng Nabi Muhammad Kita Ibahat bermain sekat Itu kata Bapak saya Berarti Dauwe, Hapi, Perizik, Siap Iskariman, Aumud, Syahidan Itu kita ambil alih Diambil alih oleh Kiai-kiai muda Kawan-kawan kita dari LS dan PWI Harus diambil Iskariman, Aumud, Syahidan Itu Nek wani ya wani Dan besok itu Tidak akan Menyerahkan Tetap Perang Itu aja Jadi Tidak mungkin Tidak 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 mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin Ngediam Saya itu loh Mbak Mufei itu mencari Momen Yang ditangkep Diopo Segala cara Bikin momen Tidak ada yang berani Nanti kalau Njadangan ditangkep Di proses ke pengadilan Saksi bagian DNA Saksi Ali Kanjeng Raden Pakai Saya siap Saya bagian Kitab Data Pustaka Referensi Manuskrip yang ada Nanti ada Prof Manakim Ali Diyai Imad Dan lain-lain Hakkul yakin Hainul yakin Rizik sihat Bahar Semit Lutfi Bin Yahya Semuanya orang-orang Berbahaya Semuanya Konfirasi Sendiri-sendiri Bekerja Menyegitannya Baik-baik Seperti Keribu Semuanya Konfirasi Jangan percaya Tapi Keribu Keliatannya Membela Penjenengan Enggak Membela Apa Itu Hanya tipu-tipuan Pura-pura Acting Saya baru tahu Pura-pura Semuanya Sama Konfirasi Jadi Pokoknya Undasinya Bapak saya Tetap Walantardu Angka Yahudu Walantashoroh Hatta Tatta Yamin Lata Wangkok Melu Yahudu Baalawi Masuk Logang Jarum Unta Gak Mungkin Bisa Masuk Logang Jarum Langga Gak Mungkin Tidak Jadi Termasuk Kazabu Biayatina Wastakbaru Terus Nyalatuh Fakta Hulahum Agu Hulahku Sama Doha Lora Mandi Habib Suiswi Melarat Mantak Sudah Batal Kusundudan Sudah Terbukti Kusundudan Itu Kalau Belum Terbukti Kalau Sudah Terbukti Enggak Boleh Kusundudan Lagi Kalau Saya Kan Tidak Tanpa Bukti Apa Apa Kata Saya Yahudi Sarat Penjenengan Mutasil Nyambung Abah Penjenengan Mbah Sampai Kalau Saya Sampai Diproses Negara Memfitnah Yahudi Pak Alawi Berarti Bapak Saya Tidak Benar Itu Jajah Tuntut Bapak Saya Bapak Yahudi Semuanya Silahkan Bungkar Keburannya Kalau Mbah Putri Sampai Bungkar Putus Sakmori Ini Jajah Ya Kalau Panya Saya Panjang Masa Cerita Cerita Orang Yahudi Benar 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 Terbukti Yang paling berbahaya Tetapi Harus ada Yang memberani Seperti Panjenengan Kalau Semuanya Hanya Mau Saya Itu Bahasa Kapit Kapit Nggak Usah Dipakai Yahudi Oknum Yahudi Ini Begini Yahudi Jelas 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 Mungkin Yang Menyarakan Saya Tapi Ada Kalimat Oknum Ketunan Yahudi Benar Yahudi Itu Mahluk Yahudi Yang Berbahaya Or Paling Berbahaya Yang Gak Pernah Oknum Ketunan Yahudi Yang Beri Keberian Saya Adalah Oknum Ketunan Yahudi Bukan Itu Benihaya Kalau Benihaya Kan Masih Milik Negara Tapi Oknum Ketunan Yahudi Itu Harus Dihitung Saya Nggak Nggak Mau Anda Mau Menuntut Saya Semuanya Untuk Apa Saja Untuk Perang Doa Perang Ya Suma Apa Kata Bapak Saya Kita Dapat Pejangan Yang Sangat Berharga Dari Seorang Sepuh Orang Dari Jawa Tengah Sosok Yang Benar-benar Bercerita Berdasarkan Fakta Secara Turun Temurun Dari Leluhur Beliau Dari Mbak Yai Saatullah Keatasnya Mbak Yai Ridwan Dan seterusnya Sampai Sambernyawa Pangeran Sambernyawa Itu orang-orang Yang dulu Selalu Menentang Benjajahan Mungkin ada Pesan Lagi Kalau ada Habail Nyayal Jadi cucu Nabi Terus Nantang Dengan Mubala Siap 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 Yang penting Yang penting Itu orang Yahudi Jadi Sudah Tidak ada Rumus Kualat Tidak ada Rumus Kualat Wah Tidak ada Rumus Siap Danilo Yahya Indonesia Yahya NU Khususnya Dengarkan Perhatikan Monggo Ini Beliau Tiru Seperti ini Keberaniannya Apa Panjangan Semua Masih Bermudal Khusnugon 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 Khususon Kangmas Bahro Rozi Dengarkan Beliau ini Tanpa Kepentingan Apapun Murni Keluar Dari Hati Nurani Berdasarkan Kaedah Ilmi Dari Sesepuh Beliau Nyambung Sanat Nyamuk Tasil Sampai Pangeran Sambernyowo